Bahkan akan diorganisir di sebagian negara, akan ada aksi-aksi protes di kantor-kantor KBRI di seluruh dunia yang diorganisir oleh ITUC International Trade Union Confederation, Konfederasi Serikat Buruh Sedunia. Salah satu bentuk perlawanan seluruh kantor-kantor KBRI akan dikirimkan surat protes oleh serikat buruh di masing-masing negara. Katakan di Jerman ada serikat buruh namanya DGB. Dia akan mengirim surat ke kantor KBRI, kantor kedutaan besar Republik Indonesia di Jerman. Begitu juga AFL-CIO di Amerika. Begitu juga di Brazil, ACTU di Australia, dan di belahan dunia lainnya termasuk Renggo di Jepang. Akan mengirim surat ke KBRI Jepang atas semuanya instruksi oleh ITUC tentang penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Partai Buruh dan Organisasi Buruh, Ketani, dan lain sebagainya menyatakan sikap. Satu, menolak. Dengan disahkannya, telah dikeluarkannya, nomor daripada revisi Undang-Undang P3. Oleh karena itu, Partai Buruh akan mengambil langkah-langkah. Satu, paling lambat hari Kamis. Paling lambat hari Kamis minggu ini akan diajukan judicial review oleh Partai Buruh. Dan juga beberapa serikat buruh akan melakukan judicial review yang sama terhadap Undang-Undang P3 ini ke Mahkamah Konstitusi antara lain KSPI, KSPSI AGN, KPBI, KSBSI, dan 60 Federasi Serikat Pekerja Tingkat Nasional. Jadi ada dua gugatan yang masuk untuk melakukan judicial review terhadap Undang-Undang P3 yang kemarin baru dikeluarkan nomornya oleh Bapak Presiden Jokowi. Yang gugatan pertama diajukan oleh Partai Buruh sendiri. Gugatan yang kedua diajukan oleh Federasi dan Konfederasi Serikat Buruh serta Serikat Petani Indonesia yang mengajukan gugatan yang sama. Gugatan Undang-Undang P3 tersebut dalam bentuk uji formil dan uji materil. Uji formil dan uji materil. Berkas gugatan akan dimasukkan pada hari Kamis paling lambat minggu ini. Kuasa hukum terdiri dari Syed Salahuddin, Nasef, Sucipto, dan beberapa pengacara lainnya yang akan menjadi kuasa hukum, baik yang gugatan diajukan oleh Partai Buruh, maupun gugatan yang diajukan oleh kelompok Serikat Buruh dan Serikat Petani. Ada beberapa alasan mengapa Partai Buruh dan Organisasi Buruh, Organisasi Petani, dan Organisasi Gerakan Sosial lainnya menolak Undang-Undang P3. Satu, Undang-Undang P3 hanya akal-akalan politik dari DPR dan pemerintah untuk melakukan pembenaran memenuhi kata-kata bersyarat yang diputuskan oleh MK, inkonstitusional bersyarat terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi diakal-akalilah oleh DPR hanya dalam waktu 10 hari Omnibus Law dibenarkan sebagai bagian dari sistem pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang P3. Jadi bukan karena kebutuhan hukum. Alasan yang kedua, Undang-Undang P3 revisi ini mengulang kembali metode pembahasan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yaitu kejar tayang tidak melibatkan partisipasi publik yang meluas. Hanya sebagian ahli hukum ketatanegaraan yang diundang. Dan hanya 10 hari. Bagaimana mungkin ibu dari sebuah Undang-Undang yaitu dasar bagaimana sebuah Undang-Undangan itu akan dibentuk dibahas hanya 10 hari. Dan hanya memasukkan kata-kata Omnibus Law menjadi sah sebagai model hukum di dalam P3. Yang ketiga alasannya, bisa dipahami kalau kemudian Undang-Undang ini cepat sekali dibahas. Karena ketua panja balek revisi Undang-Undang P3 ini dan seluruh anggotanya adalah mereka-mereka muka-muka yang membahas Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang oleh MK sudah dinyatakan inkonstitusional bersarat dan jacat formil. Orang-orang ini mengulang kembali untuk mengakukan revisi Undang-Undang P3. Yang keempat, Undang-Undang P3 menimbulkan ketidakpastian karena ada satu pasal yang menyatakan dua kali tujuh hari sebuah produk Undang-Undang yang dibentuk masih bisa dilakukan revisi perbaikan setelah diketuk sidang paripurna. Sidang paripurna adalah puncak pengesahan dari sebuah Undang-Undang dalam mekanisme hukum ketatanegaraan kita. Mengapa kemudian diberikan waktu dua kali tujuh hari? Ini hanya akal-akalan untuk mensiasati kembali kekhawatiran terjadinya kembali atau pengulangan kembali kasus Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang setelah diketuk sidang paripurna jumlah halamannya berubah-ubah. Jumlah pasalnya berubah-ubah dan patut diduga beberapa pasal mengubah makna dan visi daripada Undang-Undang yang sudah diketuk di sidang paripurna. Ini sangat berbahaya menimbulkan ketidakpastian hukum. Poligarki partai politik yang ada di DPR telah bersekutu dengan pemerintah untuk membuat sebuah ibu dari Undang-Undang yang merugikan rakyat Indonesia khususnya pintu masuk dibahasnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja kembali. Partai buruh bersama serikat buruh, serikat petani, dan organisasi-organisasi sosial lainnya, organisasi kerakyatan lainnya, berkepentingan untuk memastikan, menggagalkan, menolak Undang-Undang P3 yang direvisi tersebut dan sudah diberikan nomor oleh pemerintah, oleh Presiden Joko. Langkah yang akan diambil oleh partai buruh bersama organisasi serikat buruh, empat konfederasi besar serikat buruh, KSPSI-ORI, KSPI, KPBI, KSBSI, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, beserta Serikat Petani Indonesia SPI, ada Urban Purponsorsium, JALA PRT, Organisasi Perempuan Percaya, Forum Buruh Honorer, Forum OJOL, Ojek Online, Kato, Komite Aksi Transportasi Online, dan organisasi masyarakat lainnya, bisa memastikan, mengambil langkah-langkah menolak Undang-Undang P3 tersebut. Satu, Judicial Review, yang tadi sudah kami jelaskan. Paling lambat, hari Kamis, minggu ini, kita masuk uji formil dan uji materil, yang dipimpin oleh Bang Said Sarahuddin, dan Nasef, dan kawan-kawan. Dua, kita akan melakukan kampanye secara sosial media dan internasional. Sebagaimana telah saya jelaskan, urusan Undang-Undang P3, dan terkait kembali dibahasnya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, saya sebagai ILO Governing Body, salah satu pengurus daripada Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB yang berkantor di Geneva, Swiss, yaitu ILO, Governing Body International Labour Organization, telah memasukkan ke dalam sidang AILO. Baru saja kemarin dibahas dalam komite namanya CAS, Komite Aplikasi Standar. Komite Aplikasi Standar adalah komite yang membahas pelanggaran-pelanggaran konvensi ILO. Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, melanggar sekurang-kurangnya tiga konvensi ILO. Satu, konvensi ILO nomor 87, tentang kebebasan berserikat. Dua, konvensi ILO nomor 98, tentang hak berunding. Tiga, konvensi ILO nomor 133, tentang upah minimum. Oleh karena itu ILO berkepentingan menyidangkan kasus Undang-Undang P3 dan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja ini, di badan ILO namanya Komite Aplikasi Standar. Secara bersamaan, kampanye internasional juga, KSPI, dan Partai Buru telah melapor ke International Trade Union Confederation atau Konfederasi Serikat Buru Sedunia yang berkantor di Brussel, Belgia. Dan dalam satu tahun terakhir ini, ITUC telah membentuk satu panel yang akan melakukan kampanye secara internasional. Saya ulangi, satu panel ITUC yang akan melakukan kampanye internasional untuk melawan pemerintah Indonesia dan DPR dalam hal Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu bentuk perlawanan, seluruh kantor-kantor KBRI akan dikirimkan surat protes oleh serikat buru di masing-masing negara. Katakan di Jerman ada serikat buru namanya DGB. Dia akan mengirim surat ke kantor KBRI, kantor kedutaan besar Republik Indonesia di Jerman. Begitu juga AFL-CIO di Amerika. Begitu juga di Brazil, ACTU di Australia, dan di belahan dunia lainnya, termasuk Renggo di Jepang, akan mengirim surat ke KBRI Jepang atas semuanya instruksi oleh ITUC tentang penolakan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan akan diorganisir di sebagian negara, akan ada aksi-aksi protes di kantor-kantor KBRI di seluruh dunia yang diorganisir oleh ITUC International Trade Union Confederation, Konfederasi Serikat Buru Sedunia. Karena KSPI adalah anggota aktif yang membayar iuran kepada ITUC. Itu langkah yang kedua, yaitu kampanye internasional, baik di Komite Aplikasi Standar ILO, maupun aksi-aksi yang akan diorganisir, perlawanan-perlawanan yang akan diorganisir oleh Konfederasi Serikat Buru Sedunia. Itu langkah yang kedua. Jadi langkah pertama, GR, langkah jenis review, formula material, langkah kedua, kampanye internasional, langkah ketiga, akan dilakukan aksi-aksi berlanjut. Kita sudah mulai dari May Day, 14 Mei 2022, kemudian aksi 15 Juni yang radu di depan gedung DPR, dan kita akan lanjutkan aksi-aksi besar, menolak Undang-Undang P3, sekaligus menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Bentuk perlawanan lainnya adalah melakukan kampanye sosial media, menolak Undang-Undang P3 yang direvisi, dan menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Terhadap isu yang kedua, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, jelas tadi di depan saya sudah jelaskan, kita akan tolak, dan kita akan mengambil langkah-langkah empat hal tadi. Judicia Review, kampanye internasional di ELO dan ITUC, yang akan menggerakkan kampanye aksi di kantor-kantor KBR di seluruh Indonesia, dan yang ketiga ada aksi-aksi buruh di seluruh Indonesia, dan yang keempat adalah kampanye melawan, melalui, menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, dan Undang-Undang P3 melalui sosial media. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.